Pemirsa lima orang petugas sekuriti yang bekerja di salah satu tempat hiburan malam terlibat pembukulan dan pengeroyokan terhadap seorang warga. Pengeroyokan tersebut pun sempat viral di media sosial. Pelagangan diketahui peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di salah satu tempat hiburan malam yang berlokasi di Plaza Cibupur, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, terlihat lima orang petugas sekuriti salah satu tempat hiburan malam beberapa kali melakukan pemukulan terhadap seorang warga yang diketahui seorang vokalis band Vinylet. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di tempat hiburan malam Tiffany Club yang berlokasi di Plaza Cibupur, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kabak Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol, Erna Ruswing mengatakan pengeroyokan diduga terjadi lantaran kekesalan sekuriti Tiffany Club terhadap korban saat mengisi acara live music. Korban yang sebelumnya telah diberitahu oleh pihak sekuriti agar tidak naik ke atas sound system atau subwoofer besar, namun korban tidak menghiraukan. Memang benar kejadian itu pengeroyokan di cafe Tiffany ya, Cibupur, itu kejadian pada tanggal 6 Desember 2020, tepatnya pukul 00 ya, 00.00 IP, di mana kronologis kejadian sebenarnya bahwa di cafe tersebut sedang menggarakan band, grup band, di mana pada saat sudah melakukan show, salah satu penyanyinya, penyanyinya naik ke atas sound software ya, sound systemnya, namun sudah diingatkan oleh sekuriti daripada Tiffany untuk tidak naik-naik ke atas sound system tersebut. Namun bukannya usai, cek cok mulut dan pemukulan dilakukan oleh kelima sekuriti terhadap korban bernama Rangga alias RG yang merupakan vokalis band Vanillet. Sementara itu pasca kejadian, lima orang pelaku pengeroyokan berinisial YR, FK, OG, DN, dan DL telah diamankan di polsek Pondok Kede dan kini dalam pemeriksaan. Kelimanya terancam di jerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan pengeroyokan terhadap orang secara bersama-sama dengan ancapan maksimal hukuman 7 tahun penjara. Kasusnya kini dalam penanganan polsek Pondok Kede dan polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.